Setelah ditahan selama sepekan, guru honorer di Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara akhirnya dibebaskan seusai permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan Pengadilan Negeri Andoolo, Selasa, 22 persepuluh. Guru honorer bernama Supriyani ini ditahan gara-gara dituduh menganiaya murid kelas 1 SD di tempatnya mengajar. Diketahui siswa tersebut merupakan anak seorang polisi setempat. Kebebasan Supriyani ini pun disambut isak tangis oleh rekan-rekannya sesama guru. Mereka menyambut kebebasan Supriyani dari lapas perempuan kendari pada Selasa siang. Supriyani dijemput oleh suaminya, pengurus PGRI dan juga lembaga bantuan hukum yang mendampinginya. Ada pun Supriyani ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024 setelah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polsek Baito, Konawi Selatan. Dalam keterangannya pada wartawan, Supriyani kembali menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan pengayayaan pada korban. Sejak mengajar pada 2009 silam, Supriyani baru kali ini mendapatkan kasus seperti. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan sehari sebelum kliennya keluar. Ada pun pertimbangannya adalah, Supriyani masih memiliki anak kecil dan masih memiliki tugas mengajar. Anda sedang menyaksikan viral news bersama saya, Siska Mawaski. Seorang guru honorer di SD di Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara bernama Supriyani menjadi tersangka dan harus mendekam di penjara seolah saya dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Belakangan diketahui siswa tersebut adalah anak dari seorang polisi yang bertugas di Polsek Baito, Konawi Selatan yakni Aigda W.H. Periswa bermula ketika ibu siswa perinisial M yakni N menemukan bekas luka di paha bagian belakang sang anak pada Kamis 25 April lalu. M mengatakan bahwa luka tersebut didapat karena dirinya jatuh saat sedang bersama sang ayah Aigda W.H. di sawah. Keesokan harinya, M mengonfirmasi luka tersebut kepada sang suami. Aigda W.H. terkejut dan langsung menanyakannya pada sang anak mengenai luka tersebut. Barulah M mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh gurunya Supriyani menggunakan gagang sapu ijuk di sekolah pada Rabu 24 April. Aigda W.H. dan istrinya kemudian mengonfirmasi kejadian tersebut ke saksi yang mengetahui kejadian. Mengetahui hal ini, Aigda W.H. dan istrinya langsung melaporkan ke Posek Baito. Polisi kemudian melakukan mediasi dengan mendatangkan pelaku dan pihak keluarga korban. Dalam proses mediasi ini muncul kabar bahwa Supriyani dimintai uang damai sebesar 50 juta rupiah. Hal ini diungkapkan oleh penasihat hukum guru Supriyani dari Lembaga Bantuan Hukum Hami Konawe Selatan Syamsudin. Pelantaran Supriyani tak bisa menyanggupi uang damai tersebut. Kasus hukum ini kemudian bergulir hingga ia ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Padahal Supriyani sendiri menyatakan dirinya tak pernah melakukan pemukulan pada murid tersebut. Kasus Supriyani ini kemudian menuai simpati dari rekan sesama guru di Konawe Selatan. Tadi kan saya coba memanggil semua kamar sebuah guru ini. Memanggil saksi-saksi bu guru yang sudah dipiksa ya. Kami mencoba untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kan jadi kalau tadi tadi kami sudah diskusikan, kami sudah bahas bahwa ini memang banyak kejadalan. Dari dakwaan JPU kan kita sudah lihat bahwa mereka dia mengatakan bahwa itu katanya dipukul pakai sampu satu kali. Ini kan bukan yang kami yang bilang ini dakwaan dari Jawa. Dipukul satu kali. Tapi kemudian kita mencocokkan dengan apa yang menjadi bukti luka itu menurut kita sangat jangka sekali. Apalagi ada ibu tadi. Si이라고? Si Nur Aisyah. Itu ibu si Nur Aisyah. Di tanggal 26, karena kan k mereka kejadiannya katanya tanggal 24, ibu si Nur Aisyah yang melihat langsung juga luka itu. Jadi dia secara spontan ya, dia bilang bahwa luka ini bukan anu. Dia mengatakan bahwa luka ini melepuh. Setelah ditahan selama sepekan, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara akhirnya dibebaskan seolah saya permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan pengadilan negeri Andolo pada selasa 22 Oktober. Guru honorer bernama Supriyani ini ditahan gara-gara dituduh menganiaya murid kelas 1 SD di tempatnya mengajar. Diketahui siswa tersebut merupakan anak seorang polisi setempat. Kebebasan Supriyani ini kemudian disambut isak tangis oleh rekan-rekannya sesama guru. Mereka menyambut kebebasan Supriyani dari lapas perempuan kendari pada selasa siang. Supriyani dijemput oleh suaminya, pengurus PGRI dan juga lembaga bantuan hukum yang mendampinginya. Adapun Supriyani ditahan sejak 16 Oktober 2024 setelah dilakukan pelimpan tersangka dan barang bukti dari Polsek Baito Konawe Selatan. Dalam keterangannya pada wartawan, Supriyani kembali menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan penganiayaan pada korban. Sejak mengajar pada 2009 silam, Supriyani baru kali ini mendapatkan kasus seperti itu. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan penangkuan sehari sebelum kliennya keluar. Adapun pertimbangannya adalah Supriyani masih memiliki anak kecil dan masih memiliki tugas mengajar. Terima kasih telah menegaskan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kapolres Konawe Selatan membantah adanya permintaan uang damai senilai 50 juta rupiah kepada guru honorer bernama Supriyani. Kapolres Konawe Selatan AKBP Ferisam dalam keterangan pada Senin 21 Oktober mengatakan pihaknya sudah melakukan mediasi antara keluarga korban dengan keluarga pelaku. Sayangnya, mediasi yang digelar empat kali pertemuan tersebut tak menghasilkan titik temu. Adapun dalam pemeriksaan kasus ini, polisi meminta keterangan dari tujuh orang saksi. Dalam mediasi tersebut, Supriyani disebut tak mengakui perbuatannya. Kapolres juga memastikan pihak keluarga korban tak pernah meminta sejumlah uang untuk kompensasi damai. Sementara itu, Aibda W.H. yang merupakan ayah dari siswa berinisial M yang disebut jadi korban penganiayaan Supriyani, membantah telah meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah saat proses mediasi. Aibda W.H. mengatakan saat upaya mediasi pertama, Supriyani mengakui perbuatannya. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonluaraya. Terima kasih.